Intro Ada perlakuan berbeda yang dirasakan oleh Putri Ariyani dari banyak orang Hal ini mulai terasa setelah dirinya sukses mengukau para juri di babak audisi America's Go Talent 2023 Aku merasa sudah tidak ada batas lagi antara diriku dan orang-orang AGT sudah mendobrak batas itu, kata Putri Ariyani saat usai tampil di AGT 2023 kepada The Bus yang tayang di Youtube Aku ingat ketika di proses audisi, aku mengatakan jika banyak orang yang hanya melihatku sebagai seorang yang buta Lanjutnya Semua berubah setelah penampilan Putri Ariyani di babak audisi Ia memukau Simon Cowell yang akhirnya memberikan golden buzzer untuk langsung ke babak semifinal Video tersebut bahkan masuk ke dalam daftar 10 besar tayangan AGT paling banyak disaksikan di Youtube sepanjang masa Momen audisi Putri Ariyani disaksikan lebih dari 51 juta kali ditonton Namun sekarang orang mulai melihatku sebagai musisi dan mengapresiasi diriku dengan musik yang aku mainkan Bukan karena latar belakangku Kata Putri Ariyani Kininya dipastikan lolos ke babak final AGT 2023 yang dijadwalkan Tayang pada Selasa 26 September malam waktu Amerika Serikat Atau Rabu 27 September pagi waktu Indonesia Putri Ariyani tentu tidak sendirian di babak final Ia akan menghadapi 5 kontestan lainnya Sebelumnya semifinal America's Go Talent dikelar pada Rabu 6 September 2023 waktu Indonesia Barat Berlangsung di Pasadena Los Angeles Amerika Serikat Acara ini menjadi salah satu yang dinantikan penonton Indonesia yang penasaran dengan sajian tersebut Putri Ariyani Putri Ariyani merupakan satu-satunya perwakilan Indonesia di panggung America's Go Talent saat ini Pada panggung semifinal AGT, Putri Ariyani membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For yang dipopulerkan oleh U2 Putri Ariyani naik panggung dengan gaun bernuansa krim berkilau menyanyi sambil main piano Aksi panggung Putri Ariyani tak pernah sepi dari teriakan dan tepukan sepanjang penampilannya di AGT Sempat tertangkap kamera seorang penonton yang membawa dua bendera Indonesia kecil Setelah menyelesaikan penampilannya, Putri Ariyani langsung diberikan standing ovation Setelah menyelesaikan penampilannya dan tepukan